Halo Sobat Kejumannya, apa kabar? Masih bersama saya Kang Epo di acara Kongres, Kongkong Haber Seberes Pada saat ini saya ada di Batang, di penangkarannya Pak Salimin Beliau dulu supir truk, selama 10 tahun terakhir ini menangkarkan burung murai Dan nyaris sudah tidak jadi supir truk karena dari menangkar murai itu penghasilannya sudah lebih Ayo kita sambungi Pak Salimin ya Assalamualaikum Pak Salimin Apa kabar? Alhamdulillah sehat Begini Pak Salimin, dengan dengar katanya Pak Salimin itu menangkar murai sudah 10 tahun Dulu supir truk dan hasil penangkarannya itu sudah melalang buana Gimana? Sudah sampai kemana hasil penangkarannya? Alhamdulillah, saya sudah sampai Bali, yang paling jauh Terus Jakarta, Pondok Labu, Bogor juga ada, Pondok Labu Lokalan sini ya sudah ada lah ya Biasanya kalau orang beli dari Pak Salimin trotolan terus moncar di lapangan prestasi juara itu Biasanya pernah ngontak, oh ini murai saya Yang mana yang fenomenal yang pernah ini Yang dijual kemana? Yang di Sukorjo itu juga ada tempatnya Pak Mar ya Itu yang kemarin waktu Piala Pani Sutaraan itu juga masuk 1 Masuk 1 Masuk 1 Jual trotolan sekarang termahal berapa? Tiga setengah Tiga setengah, cukup murah ya Sobat kecomania Sebenarnya ya sebuah trotol sebuah barang burung yang kualitas harga 3 juta setengah itu cukup murah ya Mas Salimin, saya mau lihat kandangnya boleh kak? Bisa, bisa Oke dan nanti saya ingin tahu biar nanti Sobat kecomania ya bermanfaat Tentang tata caranya menangkarnya boleh ya Oke yuk Sobat kecomania kita masuk Mas Salimin total punya berapa kandang ini? Kandangnya ada berapa? Ini 14 kandang 14 kandang ya Dengar-dengar saat ini cuaca lagi tidak bersahabat Karena dari peralian dari musim hujan gak pengaruh Itu mempengaruhi gak proses produksi? Ya, pengaruh juga Ini yang turun bisa tak bermanfaat semua Dulu Ya, itu Kedua, untuk trotolan ini kan sangat terawan baju ya Ya, terawan Nah, kita bisa menyaksapi di asol hiduannya Itu itu kan ya Nah, di asol hiduannya Ya, mungkin yang Kalau cuma Kita kan mencari penyakit ini kira-kira saja wajib Ya, kira-kira Kalau hiduannya kan lebih tahu ya Ya, ya, ya Misalnya kalau Orang masuk angin kan kasih kerian Kalau hiduannya Kita kan gak tahu kan itu Ya, ya Kalau hiduan ya Tahu penyakit ini Obatnya ini Di kandang mungkin Atau sudah ada Vaksuner ini dari hiduannya Ini Selama 10 tahun ini menangkar Berburu hidungkan itu dari mana? Dari Sumatera Langsung Dari Sumatera Langsung Dari Sumatera Langsung Eeeh Itu Birundi Tapokan untuk menjadi hidupan 1 Apapak Postur Bapak Sebatanya minat dan Si Sepesifiknya ini masalah juara Tunggah karena kadang-kadang yang aku juga bagus ya kalau kita gini dari sana udah dapat nanti disini kita proses dulu nanti kita ganteng dulu Oh ya kita dulu ya jadi berarti indukan itu harus kita seluruh dikatangan ya baguslah ya baru masuk pak salimin katanya sistemnya poligami jadi satu jantan untuk berapa indukan itu kalau saya contoh ini jantan lagi-lagi di sini lagi ngawinin lagi pacaran di sini kawin di sini untuk sampai biar telur dan ganti ke ini berapa hari ini masuk misalnya kayak gini ini ngelur kalau udah berapa dia dicabut kita tidak pasti kita pindah ke sini kalau sudah siap kalau sini berarti ini kan lari ke sini berarti satu minggu ya berarti ini kan baru nangkam satu minggu ini ya ini kok cuman jatuh kan nungguin tiga dulu enggak kalau sini masih keburu nggak apa-apa sampai tiga nanti masuk sini satu minggu satu minggu ya satu minggu ya berarti ini satu minggu berarti rata-rata satu itu apa betina di apa bersama jantan satu minggu satu minggu satu minggu itu bertelur berapa ekor apa berapa ini berapa telur ya tinggal indukannya ada yang dua ada yang tiga jadi ini mau berapa pun bertelur langsung lecumi kerami ya ini masuk sini dari dua minggu ya sama satu-satu dua minggu lah ya dan ini terlalu ntar siapa pinjau lagi kesini ini cara jahat dua minggu ini satu minggu anak-anak sama kan hijau masyarakat diambil ini juga ngelur nanti nanti di ini kasih yang keempat kasih yang pertama yang pertama itu kita ambil anaknya suang satu-satu kita satu-satu di sini masuk itu kan tapi terlalu itu berarti hak pejantannya harus bener-bener terima ya ternyata ya sempat cuman ya itulah barusan ya jadi empat minggu itu seminggu seminggu itu mau pejantan itu mengerami jantan apa betina begitu sampai yang keempat yang pertama sudah sudah neger apa sudah megar tidak ke sana dan itu lebih efisien karena Pak satu pejantan bisa untuk empat betina dan produksi berarti murah itu dan ini nah semoga bermanfaat bagi sobat zamannya begini kalau seandainya jantan bertina itu kan harus jodoh dulu apakah kesini dia udah jodoh atau memang ini katakanlah jantannya itu empatnya itu itu sudah menjadi istrinya jadi begitu pindah langsung jodoh apakah karena itu kan udah terbiasa yang baru sekali itu udah seperti itu ya belum 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 kalau ini kan udah terbiasa ya kalau yang awal-awal gimana yang kejodohan pertama itu banyakan mudah-mudahan 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 ya ada satu-dua yang sudah ada kejadian betinanya di pantai jantannya menangkar itu kan murah itu tidak mudah tidak semudah terlambat ya pasti banyak kendala selama 10 tahun itu menangkar kendala atau kesulitan terbesar menangkar itu apa kesulitannya itu di musim-musim tertentu itu kecuali 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 sakit apa itu kita nggak tahu jawab hatinya enggak bisa mau tau mati Iya kita sudah kasih obat kalau kita nggak satu pakai bantuan tidak bisa ya udah kita yang masuk ke salam tidak terambil biar bisa sampai berapa bulan satu bulan satu bulan satu bulan ini tengah lah ya Oh jadi gini kalau kalau sama ini ini waktu anaknya udah turun sampai itu dia ngantren melanggi itu anaknya masih di dalam nanti kalau kira-kira satu bulan dua bulan yang di tarangnya udah kita ambil itu kalau ada datangnya tapi kalau nggak ada datangnya masuk kecuali sendiri ya kita buang telur itu kebakan begini ini kan selama menangkan udah 10 tahun dari profil sepert saat ini nyaris sudah berhenti ya ya apa juga ini sudah sudah pensiun-pensiun jenjur terakhir ini pada saat awal-awal itu kan mungkin karena baru dicoba belum terlalu menghasilkan itu pasti dari awal itu pada tahun berapa sampai penangkaran menangkan murai itu menguntungkan dan bisa untuk hidup di tahun berapa ini itu sepertinya tidak ada niat sepertinya apa ya tidak ada niat profesi jadi penangkar jadi penangkar hendak itu waktu itu semisang ya waktu itu sudah kepedang, sudah tentu ngebek, terus kepedaannya itu cara menang menjodohkan apa itu ada referensi tanya ke orang atau tidak hasil-hasil krisis sendiri ya Oh ya ya Alhamdulillah itu cara sendiri gitu begini ini kan saat ini ada apa airnya BGN ya selama setahun setengah kita deklarasi apa ada BPN saya tanya pada saat ada APBN Pak Salimit itu kan sudah menangkap more sudah punya pasar udah ada konsumen setelah saat ini ada BPN yang saya tanyakan adalah berapa persen konsumen yang menanyakan trotol terus tanya pengarang APBN untuk saat ini kalau kalau dari sepuluh konsumen Pak Salimit yang menanyakan kandeng-kandeng keberapa orang jadi bisa-bisa kalau bukan jadi beli ya kalau punya pelanggan saya sekarang mintanya gitu semua sih minta Rengnya sama persetikannya sekalian harus tapi oh iya iya berarti sudah dengan BPN ya sebab semangnya fakta pasal ini bahwa Reng ABPN sudah diburu ke semangnya Pak Salimit katanya selain nangkar mure nangkar burung apa-apa ini 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 berapa pasang ini ini betina 3 jantan 1 ini nggak berantem betinanya ini udah-udah sedang tetap produksi-produksi maksudnya jantannya kan lagi rotok semarin itu anaknya anaknya 6 itu itu dipanen pada saat anak berapa bulan ini paling 9 hari setiap hari emang ada yang beli kalau nanya isek eksperimen lah ya selain ini ya mana lagi udah hari ini aja boleh semuanya terakhir terakhir menangkar mure saat ini banyak menangkar mure ya menurut Mas Salimit dari apa hasil itu dan biaya produksi ya itu untuk hidup pas-pasan lebih atau gimana untuk hidup jadi menurut Alhamdulillah ya ini yang saya waktu parang saroga seperti ini pun masih bisa buat itu apalagi pada saat normal ya berarti menjanjikan layak jadi profesinya penangkar di KTP profit apa pekerjaan apa kalau KTP masih gini Pak Aduh masih sopir iya oke terima kasih ya ya semoga apa bincang-bincang kita itu bermanfaat bagi sobat Jumannia ya oke ya coba-cumannia demikian bincang-bincang saya dengan Pak Salimin ya penangkar yang dulu mantan sopir truk ternyata saat ini sukses menjadi penangkar dan bisa untuk hidup sejahtera ya salam Jumannia ini untuk cuaca panas bisa disiakan di sama ini pulang-pulang di depannya kayak gini lain untuk penuh ini tersebut dan kita bisa manfaatikannya ini kegiatannya ini kegiatannya ini selamat menikmati selamat menikmati